Sebuah madrasa dua lantai dengan ukuran 12 x 12 meter di Kampung Cimenteng, Desa Bunewangi, Kejamatan Suradei, Kabupaten Sukabumi, Ludes, Dilalap, Sejago Merah. Terbakarnya bangunan madrasa Darul Ihya tersebut disebabkan adanya konsleting pada bangunan lantai atas. Bangunan lantai atas yang terbuat dari kayu membuat api mudah merembet hingga menganguskan seluruh isi material yang ada di dalam madrasa. Kebetulan saya dari tadi sekitar jam 11an menerima laporan dari warga, katanya ada kebakaran di Kampung Cimenteng dan saya langsung menuju kelepasan kejadian. Kalau saat ini barusan saya pantau yang kebakaran itu satu unit madrasa habis dilalap api begitu dan ada rentetan percikaan api ke rumah warga tapi nggak parah begitu. Sementara material kerusakan bangunan habis semua dan ada di dalamnya satu buah, satu paket itu meja, bangku, dan alkohol. Terbanyak 20, kurang lebih lah 20 buah. Kalau lingkungan, kalau dibilang sepi ya tidak, tapi ada sedikit masyarakat yang ada di sekitar sana. Jadi saat madrasa terbakar itu, di dalam madrasa tidak ada siapa-siapa? Tidak ada, betul. Sementara dugaan diberikan dari percikan itu harus pendek listrik. Dalam peristiwa ini, api dapat dibadamkan oleh petugas Damkar Pos 5 Surade dengan memakan waktu kurang lebih 20 menit. Beruntung dalam kejadian ini tidak memakan korban jiwa ataupun luka, namun kerugian mencapai kurang lebih 100 juta rupiah. Tadi pada sekitar pukul 11, anggota kami mendapatkan telpon dari warga bahwa di daerah Cementeng, posisinya di jalur wisata Pantai Minajaya, yang termasuk desa Bunyuwangi, telah terjadi kebakaran pesantren Darul India. Pantai Minajaya, yang diakibatkan dari konserting listrik. Kami menurunkan satu unit posko, satu unit posko surade karena pas kami tiba ke sini, kondisi sudah bisa kami atasi, tidak ada hal yang mengkhawatirkan atau akan merembet ke bangunan yang lain. Dari mulai pemadaman sampai dengan peninginan, kurang lebih kita melaksanakan sekitar satu jam. Alhamdulillah untuk penanganan kami rasa tidak ada kendala, karena di sini sekitar 100 meter dari lokasi yang terbakar, ada sumber air yang bisa kita tarik atau kita sedot airnya melalui mesin alkoan. Dari kecamatan Suradei Kabupaten Sukabumi, Indra Sopian mengabarkan untuk dinamika.